Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Perkenalkan nama saya Ahmad Uran Dengan NIM 19010095 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Cindana Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asam karboksilat Nah sebelum kita lebih jauh membahas mengenai asam karboksilat maka terlebih dahulu kita harus tahu definisi dari asam karboksilat jadi asam karboksilat merupakan senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil ada pun tata nama upak asam karboksilat yang pertama dimulai dengan asam plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H dan akhiran ditambahkan dengan oat misalnya pada asam metanoat asam metanoat dan asam metanoat nah selanjutnya jika mengandung rantai cabang maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1 nah seperti pada kita bilang pada slide ini diberi nomor 1 karena ada cabang disini cabang 2H dan C3 dan selanjutnya jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang maka pengulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad dan jika senyawa mempunyai dua gugus karboksilat maka penamaan rantai utama diberi akhiran di oat seperti pada asam propan ini mempunyai dua gugus karboksil maka ditambah di oat menjadi asam propan di oat selanjutnya tata nama trivial asam cabang silat dan warna untuk tata nama ini tidak mempunyai sistematika yang kedua letak substituin dinyatakan dengan alfa, beta dan seterusnya untuk strukturnya HCO2 dan ameliupeknya yaitu asam metanoa dan untuk trivialnya asam formiat untuk contoh yang kedua yaitu CH3CO2A merupakan asam etanoat itu untuk nama ipaknya dan untuk trivialnya yaitu asam asletat baik kita lanjut ada pun sifat-sifat asam karboksilat yaitu yang pertama asam karboksilat mempunyai 3 ikatan kovalen polar atau senyawa polar nah, selanjutnya asam karboksilat mempunyai bentuk ikatan hidrogen melalui tubus CO dan OH namun pada CO disini merupakan rangka 2 ikatan hidrogen yang terbentuk ikatan hidrogen pada alkohol dan titik didi asam karboksilat dan titik didi alkohol yang MR nya sama selanjutnya asam karboksilat mampu mempunyai ikatan hidrogen dengan air atau muda larut dalam air nah disini pada rantai C merupakan rantai polar dan OH merupakan gugus polar keasaman asam karboksilat asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk larutan yang bersifat sedikit asam nah keasaman asam karboksilat tidak sama dengan asam-asam anorganik karena asam karboksilat terionisasi sebagian di dalam air merupakan asam lemah untuk reaksinya bisa lihat pada slide yaitu CH3 CO2- H2 reaksinya maka terbentuk maka terbentuk CH3 CO2-H dibandingkan dengan alkohol keasaman asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat berresonansi dan untuk CH3 CH2O tidak dapat berresonansi asam karboksilat asam karboksilat bereaksi dengan basah NaOH membentuk garam karboksilat nah misalnya pada asam benzoat bereaksi dengan NaOH maka dapat membentuk garam karboksilat ada pun pembuatan asam karboksilat yaitu asam karboksilat dapat disintepis atau dibuat melalui cara cara yang pertama oksidasi alkohol primer dan aldehyda untuk cara yang kedua oksidasi algena RCH sama dengan HR dan R2C sama dengan CHR untuk reaksinya seperti pada slide yang ketiga oksidasi gugus alkyl pada cincin benzena nah seberapapun panjang gugus alkyl akan tetap didegradasi menjadi gugus karboksilat benzoat beberapa reaksi asam karboksilat yang pertama reaksi reduksi kita bisa lihat pada slide asam karboksilat reaksi dengan 2H2 dikatalis menjadi RC OH dan H2O yang kedua dekarboksilasi asam beta keton N beta dikarboksilat reaksi dikarboksilasi ini khusus hanya terjadi pada asam karboksilat yang mempunyai gugus beta keton misalnya pada asam 3 ketobutanoat yang menghasilkan aseton selanjutnya asam lemak atau hidrolisis lemak atau minyak dihidrolisis menghasilkan asam karboksilat nah pada tristiarin atau gliserol tristiarat tambah 3H2O menghasilkan gliserol dan asam lemak mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf terima kasih shalom selamat menikmati terima kasih selamat menikmati